Halo teman-teman Great Otomodif Sekarang gue ada di kantor Biasanya gue yang ngajak lu keliling-keliling Kemarin ke Sirbon Nah sekarang narasumber dan mobilnya Gue ajak nih ke kantor Langsung aja nih nanti kita syuting di Parkiran belakang kantor Kebetulan Duh yuk udah dateng nih Yuk Oke sekarang bareng Omil disini Halo Omil Halo apa nih Thank you Dengan Toyota Rush TRD All new nih ya All new Rush Ini lo mobil beli tahun berapa? Ini gue beli bulan 8 2019 Oke Jadi ada ceritanya nih Om Gimana itu? Jadi sebenarnya mobil ini buat istri gue Gue beli buat HD ulang tahun istri gue Asli Jadi waktu itu 2019 Gue sempet bingung Gue mau ngambil Mazda CX 5 second Tahun 2014 Yang GT yang pakai sunroof Atau mobil baru Gue tanya sama istri gue Istri gue bilang Pi kita ke IMS aja dulu yuk Oke Gue bilang yaudah kita ke IMS deh Ngulik-ngulik nih di pameran nih Coba-cobain Bini gue duduk lah di kabin Rush ini Pi ini Rush yang baru kayaknya enak nih Yaudah gue gak pikir lama Gue DP-in Oke Gue telepon salesnya Gue bilang Gue mau mobil ini dikirim Hari ulang tahun istri gue 15 Agustus 2019 Oke Nah tapi Gak sampai situ Om Ceritanya Om Kejutannya adalah Karena gue DP-in di hari terakhir IMS Gue berhak untuk ngambil undian nih Om Jadi gue ambil undian Gue suruh istri gue ngambil Pas dia buka Om Gue menang smartphone Om Wow Jadi Emang udah rezekinya si istri Yes That's why makanya nama mobil ini Si lucky Om Si lucky Yes Keberuntungan Mantap Mantap Oke Ini adalah Toyota Rush TRD All New Dan udah dimodifikasi Tapi memang buat istri ya Buat istri benar Ini pertanyaan gue adalah Ini mobil buat istri Terus lo mau diresuin gak sih Oke balik lagi Karena Ceritanya dari awal Karena istri gue juga Memang mendukung sih Artinya Mulai dari zaman gue pacaran Sampai sekarang gue ada berkeluarga Dengan anak dua Tetap untuk modifikasi Gue selalu nanya ke dia Dan ini lucunya Velgnya justru dia yang pilih Om Jadi mulai velg Sampai nanti kita ngomongin joke Di dalam Itu semua pilihannya dia Gue serahin sama dia Karena menurut gue Tes dia bagus Gitu Jadilah seperti ini Sehari-hari operasional Gue sama dia pake ke kantor Which is yang gue bilang Ya Dalam memodifikasi Gue kasih tau sama dia Gue bilang Kalau emang kita Sepertiga hidup kita di jalan Kenapa gak kita bikin enak aja Dan bagus ini mobil Gue mau langsung masuk ke modifikasinya Jadi secara konsep Ini kan clean banget ya Rapi Bisa dibilang elegan Sebenernya gue setuju sama lo om Jadi emang gue pengennya Pertama kali yang terbesit Waktu gue dapet mobilnya adalah Kalau untuk segi exterior Gue gak mau terlalu banyak Modifikasi aksesoris segala macam Gue pengen bener-bener Keep it clean Dan mobilnya bisa dibilang lebih elegan Karena memang basicnya Udah warna hitam juga Warna elegan Gue kontrasin sama velg Yang model polis begini Itu pasti akan keluar banget sih Jadi lebih ke elegan sih om Bener om Lebih ke elegan ya Oke kita bahas dari bagian luar nih Ke exteriornya dulu Kalau di depan tuh gue ngeliat seperti Apa ya Splitter apa disebutnya Kalau kita sih nyebutnya winglet ya Winglet Kayak di MotoGP gitu Betul Itu gimana Masangnya Belinya Oke jadi sebenernya Waktu pas gue liat Apa yang ngebedain Mobil kita sama yang lain Pertama pasti velg om Kedua Bodi kita sama nih Sama all new Rush yang lainnya Gue bikin beda RT-nya Gue coba Ah iseng deh gue cuma pake Winglet dulu Di depan tuh kayak gimana Satu dari segi fungsional Itu akan Kalau mobil nanti lebih pendek Itu akan ngebantu Ngejaga bumper gue Iya Dari gesekan Jadi cover juga Betul Jadi cover juga Terus yang kedua Ya dari segi Modifnya Akan lebih enak sih Jauh lebih enak keliatannya Oke Itu gue beli Dan cara pasangnya sendiri Itu gue pengen model baut aja om Jadi memang harus mengorbankan Gue harus bore Dan gue harus baut juga Kedalam bumpernya Bentar Bentar om Tahan dulu Ini Rush TRD loh Yes TRD Yes Gue kasih penekanan nih Terus dibore Bumpernya Bumpernya dibore Tega lu ya Tega gak tega om Ngikutin taste Tapi menurut gue selama itu Menunjang untuk Dari segi mata kita Ngeliat enak Terus yang tadi gue bilang Fungsionalnya juga Untuk bisa Kalau nanti mobil tambah pendek Bisa ngebantu untuk Ngejaga juga It's okay Sebuah totalitas Dari orang yang punya mobil Dan memodifikasinya Oke sip Nah ini dari pelek Gede banget Ya Kalau gue liat-liat ini HSR ya Yes betul HSR Terus modelnya Ini bisa dibilang palang kali ya Yes Yang model jari-jari Nah ini pelek apa nih Oke Kalau untuk pelek sendiri Sebenernya Gue liat referensi Dari rush-rush yang lain Memang ini didesain Buat SUV untuk family lah ya Oke Kebanyakan modifnya memang Untuk dari segi ban itu Dia lebih ke yang gak harnium Lebih main off-road Bahan-bahan tebel Bukan meaty ya Justru yang over meaty banget Jadi bener-bener yang tebel banget Terus paling mentok Mainnya di 17-18 Karena selanjutnya 17 Paling naik 18 atau 19 Nah justru gue pengen banget Gimana dapet keluar eleganya Gue pengen cobain 20 Jadi gue masukin lah Gue colokin lah velg 20 ini Ke rush gue 20 inci itu ya 20 inci Kayaknya cukup lebar juga ya Yes Ini lebar 8,5 sih om Depan 8,5 Rata Belakang 8,5 Oh oke Jadi biasanya kan Proporsi dari roda depan sama belakang Itu kayak agak beda gitu ya Betul Ini ada ditambahin spacer atau apa Yes Gue sih tetap pakai Tambahin spacer ya Biar dia lengket sih Jadi artinya dengan gue naik dari V17 ke 20 Mau gak mau gue harus tambahin spacer juga sih Itu di bagian mana Jadi di depan belakang juga dapet semua Oh cuma beda berapa inci aja ya Yes betul Nah di bagian depan Ada satu yang menonjol yang gue liat Disitu ada kaliper berwarna biru Jadi coba bisa dijelasin dikit itu gimana tuh maksudnya tuh Jadi sebenernya lebih Ya mungkin kalau temen-temen yang lain ngeliatnya lebih ke riser segala macam Menurut gue Gue sebagai yang punya mobil gue ngeliat Dan kenapa gue juga ambil warna biru Karena biar kontras yang pertama Which is body mobilnya hitam Velgnya polysilver Terus dipakein cover rem Yang warna biru Gue keliatannya manis aja sih Tapi dari unsur safety-nya sih sebenernya Dia ngejaga untuk kaliper rem aja sih om Biar kalau misalnya gue lagi jalan kenceng pun Ataupun gue kena apa-apa yang Benturan kerikil gitu ya Benturan kerikil kena ke master rem Jadi biar gak bombel-bombel aja sih Oke berarti Secara performa Dia bisa dibilang gak ada peningkatan Gak ada peningkatan Jadi Looks Lebih ke looks ya Lebih ke fashion sama Ya covering aja balik lagi ke situ ya Ya betul lebih ke cover aja Ya mudah-mudahan Let's say gue bisa nanti ke depannya beli BBK yang gak suka ya Sorry Mi Gue minta izin dulu nih Nah Ini kan pake pelek 20 inci Keliatannya rapet gitu ya Dari fender ke ban gitu Untuk kaki-kaki ada yang diubah Gak gak sih setupnya Pasti om Jadi kalau untuk Karena gue orang yang sayangan Sama yang standar-standar Jadi gue copotin semua Kebetulan gue gandeng salah satu rumah Modifikasi di Jakarta Timur juga Buat per Jadi kalau untuk depan Ini shock breaker Sebenernya memang gue masih Pake yang standar Kalau untuk shocknya Tapi per gue kawinin Pake punya etios om Gitu Jadi itu kurang lebih Ground clearance itu Dari standar itu Turun sampai sekitar 8-10 cm Buat depan Lumayan juga ya Yes Kalau aslinya itu Sekitar 220 mm ya Kalau gak salah ya Betul 8 cm berarti Ya segitulah temen-temen Makanya keliatan Kalau kita sandingin sama Ras atau terios yang standar Ya jauh sih Dari segi ground clearance ya Betul Kalau yang belakang sendiri Gue pake shock breakernya Kaye B Ultra Om Yang warna kuning Yang pegas Itu gue kawinin sama Sama pair BMW Yang E30 M40 Oke Nah itu Untuk yang Apa Konstruksi depan dan belakang Kaki-kakinya Sebenernya itu dibuatnya custom Atau memang itu pairnya Udah masuk Oke Sebenernya Yang pertama Itu semua pair Memang udah Bukan custom sih Memang udah The real Pair depan itu punya etios Which is ya Etios Gue gak potong-potong lagi Yang belakang BMW E30 M40 Ya udah It is what it is Jadi gak ada gue custom-custom lagi Dudukannya pun gak Dudukan gak ada Langsung plug om Oh ternyata gitu ya Dan untuk opsinya Ternyata cukup banyak ya Banyak Kalau bisa kita bilang Kalau ke tukang pair Kita nyarinya yang persamaan Nah gue mau langsung ke kabin nih Ya Karena mobil ini Adalah dia untuk istri Ini kabinnya Kalau gue liat temen-temen Udah dimodifikasi Jadi di retrim total Dari jog Doortrim Sama dashboard ya Betul Nah itu Tujuannya buat apa Oke Jadi sebenarnya Ini modifikasi yang pertama kali Gue lakukan setelah mobil nyampe Oh justru Interior dulu Betul Jadi Mobil nyampe Pas ulang tahun istri gue Langsung gue bawa Ke rumah modifikasi Hardi Classic Interior Oke Dari situ gue bilang Sama Hardi Sama timnya juga Ini istri gue gue kenalin Dia mau bikin Jog kulit permanen Semua dibungkus Terus Doortrim Sama dashboard Dibungkus semua Plus spur peredam Atas bawah Pelafon sama Semua kiri kanan Waduh adem banget ya Di dalam ya Nah fungsinya gue bilang Yang pertama Dengan gue udah Retrim semua Pake jog kulit kayak gini Pasti gue harus jaga Higienis om Jadi hygiene nya Buat anak-anak gue sih Terus yang kedua Pasti Karena gue sama istri gue Pake ini buat operasional Sekali-sekali buat kita ke kantor Yang pasti harus nyaman dulu Itu sih Jadi dari segi hygiene Sama nyaman sih Hygiene Yes Gue garis bahan disitu Karena memang Kalau misalnya kita ngerujuk bahan Fabrik itu susah ya Susah om Betul Jadi kalau misalnya Let's say kayak Sesu anak gue Tumpah nih misalnya Itu udah langsung Ngeresep ke dalam om Lengket tuh ya Betul Udah lengket Kalau gue ngalap Ngebercak gitu Betul Ngebercak Besok-besok Seminggu kemudian Udah jadi jamur om Nah Oke Itu Lebih kesitu sih Berarti ini Pake kulit sintetis Yes Ini pake kulit sintetis om MBTEC yang premium Carrera Dengan jaitannya double stitch Dan itu warnanya Yang pilih juga istri gue Oh gitu Yes Benangnya warna gold Terus di dalam ada Tone warna Permainan antara coklat Muda ke hitam Semuanya istri gue Permainan warna istri lo Kalau soal motif Lekuk-lekuknya Semua istri gue Oh iya Kenyamanan nomor satu Karena memang mobil keluarga Terus operasional sehari-hari Gak cuma soal jok Tapi soal multimedia nya juga Kayaknya ya Terutama audio Nah ini audio Kalau gue liat Itu pake three way Yes Benar om Jadi sebenarnya Ya ini audio adalah Part terakhir mobil Yang sampai sekarang Gue lakukan Paling terakhir Nah Gimana caranya Main three way SQ nya dapet SQL nya dapet Lebih kesitu sih om Apa aja yang diubah Yang kalau gue liat sih Paling menonjol adalah Di pilar atas sama di bagasi Betul Itu komposisinya gimana Betul Jadi dari awal Untuk audio sendiri Gue ngobrol dulu Sama installernya Itu mas Udin Dia dari DIN Audio Installer Di MGK lantai 5 om Nah gue bilang Om gue punya budget segini Gue main Untuk harian SQL Gue bilang SQ plus SQL SQL lah Jadi artinya Dia bilang Oke dengan budget segini Kayaknya bisa gue bikinin deh Jadi untuk belakang pun Gue sketch om Gue yang sketch duluan Jadi gue kasih gambarnya Ke Mas Udin Kok kenapa segini Tanggung banget Langsung aja Abisin belakangnya Dia bilang Gak mau Gue karena masih mau bawa Copper buat gue traveling Terus troller anak gue Kalau ke mall Tetap harus bisa masuk Nah akhirnya Ada beberapa yang gue Ngalah sih Tadinya gue mau tanemin Dua subwoofer Jadi satu doang om Karena untuk space barang Betul Untuk space Gue buat taruh copper Sama stroller anak gue Oke siap Nah Di pilar A ada Di bagasi ada Terus juga tadi Lu bilang Untuk naruh barang Stroller atau mungkin Copper Ya Berarti kan itu Harus Cosmetiknya tuh harus Kuat nahan situ Betul Nah itu kuat nahan berapa Masimum 8-10 kg sih Jadi walaupun Anak gue duduk disitu Kemarin dia berdiri-berdiri disitu It's okay Kalau gue yang duduk disitu Itu jangan om Jangan Jangan Retak-retak Kalau udah pusing juga Ntar dengan gantinya Jadi om Adit Untuk speknya sendiri 3W-nya Depan udah pasti Twitter Sama mid-range-nya Kalau untuk di pilar Terus gue pake speaker depan Pake Gremont om Nah Langsung lanjut ke belakang Itu yang Speaker belakang Yang di atas Gue masih pake coxial Yang aslinya Oke Tapi kalau untuk subwoofer Gue pake 12 inch om Itu mereknya Ground Zero Sama monoblocknya Gue pake Ground Zero juga Prosesor gue pake LM Jadi sebenernya Lebih ke detail akustiknya Yang pengen dicari Nah Kalau untuk bersama keluarga nih Dengan proporsi Kaki-kaki yang sudah dipendekin Relak yang gede Ban yang sudah lebih tipis Suka dukanya gimana tuh? Atau komentar istri Gimana? Oke Biasanya kalau istri gue sih Jadi artinya Dengan bawaan yang Ya gue mostly family lah ya Family konsis 5 orang Sama terakhir asisten rumah tangga gue Masih aman sih jatohnya Tapi gue gak rekomen untuk jarak jauh sih Karena memang bannya udah tipis Udah gitu Bawaannya Bobotnya mobil juga udah lumayan berat Kalau untuk Makanya gue bilang Paling jauh mobil ini ke Bandung Kalau untuk yang luar kota Gue gak berani sih Tapi sisanya kalau untuk dibawa jalan Masih so far so good sih Iya lah ya Teman Jakarta ini berarti mobilnya Dari gue dan Om Miliam Thank you banget waktunya Thank you juga Udah mau diajak sharing Sambil berkegiatan outbound Ini seru sih jujur Grimis-grimisan Terima kasih teman-teman juga udah nonton Jangan lupa di like dan share Di subscribe juga Channel Grid Automotive Kasih komentar yang menarik Dan kasih rekomendasi kami Apa sih sebenarnya mobil apa lagi Yang pengen kalian tonton Oke safe thank you See you next time Oke Sub indo by broth3rmax